dan terakhir merujuk ayat arah 39 saya terbaca pada zaman Abbasiyah berlaku perdebatan sama ada Quran itu makhluk sama ada Quran itu makhluk atau tidak soalan saya mengapa berlaku perdebatan tersebut dan apa yang dipegang oleh kita ahli sunnah wal jamaah perdebatan menjadi sunnah kauniyah menjadi ketetapan yang berlaku kepada manusia untuk berbeza dan wajar dalam perbezaan itu untuk berdebat atau berdialog dengan tujuan mencari kebenaran bukan menjatuhkan orang perdebatan dijadikan, disyariatkan di dalam Al-Quran untuk mencari kebenaran bukan menjatuhkan orang, bukan menjatuhkan lawan bukan untuk menang perdebatan yang bertujuan untuk menang tidak menepati daripada konsep perdebatan karena perdebatan tujuannya untuk mencari kebenaran kata Limah Mishafi'i saya tak berdebat dengan orang kecuali saya mengharapkan kebenaran muncul di tangan orang itu karena dicari kebenaran bukan menang zaman kita sekarang kalau berdebat mau menang atau mau cari benar mau menang tak, saya cari benar padahal mau menang juga tidaklah orang itu tersesat setelah mendapatkan hidayah kecuali orang yang suka berdebat kalau siki-siki nak debat siki-siki nak debat orang macam ini tinggalkan apa sebab? semakin dilayan semakin dia akan membuahkan ruang baru untuk berdebat dan tak akan selesai sampai lah geram-geram kita itu belum habis lagi dia munculkan isu baru debat baru lagi isu pertama belum setel lagi ini isu pertama belum setel lagi oh isu pertama apa? oh isu pertama mungkin masalah tawassul oh belum selesai orang dah marah dulu dah oh dibuka isu baru apa namanya ziarah kubur ribut balik ziarah kubur belum selesai buka isu balik debat lagi yang ini belum selesai ini belum selesai isu pusing disitu hanya menghabiskan masa lepas geram tidaklah orang itu tersesat setelah mendapatkan hidayah melengkang orang yang suka berdebat termasuk orang-orang berdebatan sekarang ini berdebatan yang lebih halus tak dikatakan debat tapi mencari solusi atau berkongsi opini diperhalusi buat statement dulu jom apa namanya tukar fikiran atau kajian ilmiah padahal dalamnya maki-maki ilmiah apa kalau maki-maki ini ilmiah apa kalau mengaibkan orang mula kapan kajian ilmiah itu dengan merendahkan orang lain apa pegangan ahlusin dan jamaah berkenan dengan Al-Quran Al-Quran kalamullah kita tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk Al-Quran kalamullah firmannya Allah bas khalas sampai di situ saja tidak untuk mendetailkan lebih dalam supaya tak tergelincir dengan hal-hal yang menjadi gangguan kepada kita daripada syaitan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton